La yujadu minkunna rihutib Nah ada kata rih disini Seandainya yang tidak boleh itu secara absolut, secara mutlak adalah minyak wanginya Tentulah tidak perlu kata rih Jadi dalam hal ini yang tidak boleh adalah Seorang perempuan itu memakai minyak wangi yang rihnya itu Dapat dijumpai, dapat dikenali, dapat dengan mudah tertangkap oleh hidung Artinya rihahnya tadi bukan khafi Jadi bukanlah sembunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'l Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita melanjutkan bincang-bincang kita Tentang wawangi tuntunan Nabi Jadi yang kita masuk wawangi disini Seperti sudah kita sekian kali ingatkan Adalah tib Asli, alami, tayyib Begitu di saat itu ya Masya Allah Nah, berkaitan dengan gimana? Meskipun nanti dalam hati kita juga menemukan istilah Iter ya Oh, Iter Akan tapi perlu kita ingat bahwa pada saat itu Iter itu juga alami Ya, alami, asli, tapi belum tentu tayyib Kalau yang tayyib, istilah khususnya adalah Tayyib Dan itu yang kita tidak boleh nolak kalau ada hadiah Masya Allah Berarti kalau bau-bauan yang tidak tayyib Bisa kita tolak sejati ya Sepanjang yang saya pelajari, sepanjang yang saya pelajari demikian Artinya yang dikhususkan tidak boleh ditolak itu bukan parfum secara keseluruhan Dan sebenarnya menerjemahkannya sebagai parfum itu agak sedikit bermasalah Tapi kembali lagi kita sekarang lebih fokus kepada pembahasan kita Seperti biasanya mengenai wawangi tuntunan nabi ini Ustadz, ini berkaitan dengan wawangi tuntunan nabi ini ada Berkaitan dengan di Ibu Nisa ya Ah, betul Wawanginya untuk wanita itu ada istilah tafilat Tafilat Ini ada beberapa pendapat tentang tafilat ini Ini sebenarnya karena kita ini Kira-kira kalau merujuk kepada pendapat para ulama Berkaitan dengan tafilat ini seperti apa? Pertama kita perlu ingat bahwa Ti Ibu Nisa ma dhu haraul launuhu Tanpa warnanya Wa khuf ya ri hu Nah, yang kedua Tidak mungkin petunjuk itu saling bertentangan Artinya bukan mengapaikan perkataan-perkataan yang ada Tapi kita perlu melihat bahwa tidak mungkin suatu saling bertentangan Artinya, kalau begitu tafilatin itu tafilatin itu tafilat Itu lebih dekat kepada yang sesuai dengan Ti Ibu Nisa tadi Khuf ya ri hu Tersembunyi baunya Yang kedua Kita mendapati Tadi dalam sebagian hadis memang sebutkan hanya tafilat Begitu saja tanpa ada definisinya Tapi dalam hadis riwayat Ibu Nabi Shaiba Ini hadisnya dihukumi hadis yang Hasan Di situ ada keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW Bahwa Ini kan orang perempuan mau ikut salat Jumat Nah Ini boleh Tetapi tidak boleh keluar rumah untuk salat Jumat Atau ke masjid Atau kalau diluaskan lagi ke masjid Kecuali dalam keadaan tafilat Apa tafilatulayu jadu minkunna rihutib Nah ada kata rih disini Seandainya yang tidak boleh itu secara absolut, secara mutlak adalah minyak wanginya Tentulah tidak perlu kata rih Jadi dalam hal ini yang tidak boleh adalah Seorang perempuan itu memakai minyak wangi yang rihnya itu Dapat dijumpai, dapat dikenali, dapat dengan mudah tertangkap oleh hidung Artinya rihahnya tadi bukan kofi Jadi bukan tersembunyi Jadi dengan demikian Kalau kita ambil menggunakan istilah hadis tadi Hadis dalam hal ini adalah Artinya orang lain tidak mengenali Atau dalam hadis lain berkenaan anti-ibun nisa Itu berarti tafilatin itu adalah Seorang perempuan yang memakai minyak wangi Tapi minyak wanginya itu Memang baunya betul-betul kofi tersembunyi Dan kita sudah membahas timpah ria mengenai roh hadul idr Bahwa ada minyak wangi yang walaupun tajam Walaupun tajam Tapi tidak bisa tercium kecuali dari jarak yang sangat dekat Bahkan jarak seginisnya tidak bisa tercium Artinya ini bisa masuk kategori tafilat ya? Masuk kategori itu Karena sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah tadi Iya betul Sebagian ulama memang mengatakan bahwa Tafilat itu adalah keadaan seseorang tidak memakai minyak wangi Tetapi keadaan seseorang tidak menggunakan minyak wangi Atau tanpa memakai minyak wangi sama sekali itu Maknanya ialah memang tidak didapati oleh orang lain Misalnya Anto pakai Nah ini lumayan tersembunyi Nah ini bisa dicoba ini Ini yang apa Ustadz? Yang tersembunyi apa yang? Ini agak tersembunyi Tidak sepenuhnya Kalau ini memang tersembunyi Sangat tersembunyi Ini artinya Ini jelas minyak wangi ya Ini jelas tip Kemudian Baunya Masih tercium dari Ini berarti Ini masih Zoharo Rihohu ini ya Iya Atau kalau kita pakai istilahnya Ini Zohirnya itu gak begitu kuat yang ini Tapi bukan berarti Fauhannya itu lemah Ini kan Fauhannya juga halus ya Artinya bukan berarti Sabatnya ketahanannya itu lemah Ini kan awet Baunya Tetapi tidak Tidak Semerbak Tidak tajam Berbeda dengan ini Ini baunya lebih tajam Ini baunya tajam Tapi tidak menusuk ya Kalau orang Jawa bilang Nyegrak gitu ya Lebih Semerbak Lebih Bukan semerbak ya istilahnya Kalau semerbak Kalau semerbak kemana-mana Lebih kuat Lebih tajam Fauhan Fauhannya lebih halus Tetapi Jarak keterciumannya Jauh lebih dekat Kalau ini tadi Dari sini sempat kecium Baunya Tapi ini Betul Yang ini tadi Walaupun baunya lebih kalem Lebih lembut Lebih samar Tapi dari sini Tercium Sehingga kalau dipakai Oh ini kan Baunya samar Ini kan baunya Apa lembut Ya Kan gak apa-apa Ini Walaupun lebih samar Lebih lembut Tapi kalau dipakai Menggoda sekali Ini artinya Masuk yang Bukan Bukan tibu nisa Ini sebenarnya Bukan 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 Nah Dengan demikian Tidak memenuhi Standar tafilat Kalau kita Kalau kita Mengambil pendapat Bahwa Tafilatin itu Sebagaimana Yang dimaksudkan Dalam hadis Riwat Ibn Abish Syaibah Yang tadi itu La yujadu Mingkunna Rihut Bukan La yujadu Mingkunna Tip Tapi Rihut Ada rih ya Rih Jadi baunya Baunya Artinya Ada seorang Bahkan mungkin Laki-laki juga ya Ada seseorang Menggunakan Wau wangi Sudah alami Asli Dan ternyata Seakan-akan gak Kecium baunya Kecuali amat Sangat dekat Nah itu kan Kita dapatkan juga Bahwa seorang Laki-laki itu Disuruhkan dengan Amat sangat Kalau hari Jumat itu Hendaklah pergi ke masjid Dengan menggunakan Tip Akan tetapi Apabila dia itu Tidak mendapati Minyak wangi Dia gak punya Maka tidak apa-apa Baginya Boleh baginya Baik baginya Memakai minyak wangi Perempuan Minyak wangi perempuan itu Artinya apa? Minyak wangi yang Kofi Tersembunyi baunya Gitu Sehingga Yang lain-lain Gak bisa mencium Malaikat bisa mencium Oh Masya Allah Artinya kan Malaikat suka yang wangi-wangi Dan itu kita disunahkan Agar membuat Membuat Malaikat senang Membuat masjid juga Ada bau Bau harum Tapi kalau berarti Kalau menggunakan Tadi riwayat Kalau gak ada Tibun Rijal Yang baunya Semerba Pakailah Tibun Nisa Yang baunya Kofi Tidak tercium baunya Kalau ini tadi Bagaimana Kalau laki-laki Pakai minyak wangi Yang baunya tersembunyi Sebaliknya juga demikian Terus bagaimana Kalau seorang perempuan Misalnya Di rumah Pakai senyong-nyong Ini bukan tip Ini ekstrimnya Baunya kan Masuk aja Sudah langsung Seperti Ditusuk oleh bau Begitu kan Memang sangat Sangat Mengguncang Penciuman Begitu Sehingga Istilah dalam dunia Minyak wangi itu Dapat mengalami Apa namanya Kelelahan Olfaktorifetik Kelelahan penciuman Karena memang Rasanya bikin puyeng Ini andeh kata Karena seluruh Minyak wangi Yang tadi disebutkan Tibun Rijal Atau Artinya Gak hanya tempat disitu Itu boleh Dipakai oleh Perempuan di rumah Ketika dia Bersama suaminya Ketika dia Bersama dengan Keluarganya Yang memang Masih mahrum Ke rumah Ayahnya Yang jelas Yang orang-orang Yang berhak Itu boleh Pakai gitu Tapi kalau Keluar rumah Gimana Dia misalnya Mau ke masjid Keluar rumah Ada dua keadaan Keluar rumah Yang menjadikan Dia tidak mungkin Dijium baunya Misalnya Dari rumah Ayahnya Langsung masuk Mobil Dan di mobil Itu turunnya Sudah di garasi Rumahnya sendiri Kan gak terjum Siapa-siapa Ketika Turun Misalnya Beli makan Ya dia Diberikan Misalnya Ini misalnya Enggak masalah Tapi kalau Dia keluar rumah Ke masjid Dimana disitu Dimungkinkan Ada laki-laki Yang lain Maka Sebagaimana Kita dapati Dalam hadis Riwayat An-Nasai Yang perlu dilakukan Ketika Seorang perempuan Sudah memakai Minyak wangi Seperti itu Yalah Hendaklah Dia mandi Sebagaimana Mandi Jinabah Untuk memastikan Agar Baunya itu Hilang Artinya Bukan cuma Dibilas air Tidak Betul-betul Mandi secara Sempurna Sehingga Bau minyak wangi Yang asalnya Tersemerbak Dengan itu Dengan itu Betul-betul Dapat diharapkan Kalaupun Masih ada Bau Sisa baunya Karena memang Sebagai minyak wangi Itu Begitu Ketaharan Baunya Begitu Kuat Sudah Dipakai Mandi Masih bau Sudah dipakai Mandi Masih bau Maka Kita dapat Berharap Bahwa Pertama Memang Tentunannya Begitu Jadi Kalau masih bau Gimana Kita sudah Berusaha Sekuat Mungkin Insyaallah Sudah Dimaafkan Yang kedua Dengan itu Maka kita dapat Berharap Baunya itu Memang Lebih tersembunyi Dalam hal ini Lebih tersembunyi Dikarenakan Sudah Melemah Sudah samar Oleh Mandi Tadi itu Masya Allah Berarti Dari sini Kita mengatakan Bahwa Tafilat itu Keadanya Tidak Berarti Tidak Ditemukannya Tip Tetapi Bisa Ditemukan Tip Dalam Kondisi Layujat Tadi ya Rehut Tip Meskipun Kita juga dapat Memahami Ketika Sebagian Mengatakan Bahwa Itu tidak Ditemukannya Tip Ya ini Ditemukan Karena memang Yang dapat Menemukan Hanyalah Yang bisa Mencium Dari jarak Sangat dekat Maksudnya Tidak ditemukan Tip yang Semerba Ya ketika Antum Pakai Terus saya Disini Tidak menemukan Baunya Artinya Tidak menemukan Tidak menemukan Tapi bukan Tapi tidak ada Masya Allah Tidak menemukan Ini khutip Memang harus Kalau kita Mau kembali Yang penting Itu Baunya Tidak Semerba Nah ini Para Ibu Para Mbak Silahkan Diperhatikan Tentang Tafilat ini Maupun Untuk para Suami Para Bapak Kalau memiliki Putri yang Sudah balik Sudah Mungkalaf Yang sudah Dewasa Atau Suami yang Sudah memiliki Istri Maka Ini Bisa menjadi Pertimbangan Untuk Memakaikan Minyak Wangi Dengan Apa tadi Tafilat Tadi ya Termasuk Tidak Ditemukan Bau Minyak Wanginya Ini Kita Perlu Memperhatikan Berarti Ada Jenis-jenis Minyak Wangi Yang Asli Alami Toyib Yang Bisa Dipakai Oleh Seorang Wanita Dewasa Ketika Dia Bahkan Keluar Rumah Dan Tidak Ditemukan Baunya Sehingga Mengikuti Petunjuk Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Demikian Semoga Bermanfaat Semoga Allah Ta'ala Berikan Kita Kekuatan Kemampuan Kesungguhan Untuk Senantiasa Mengikuti Tuntunan Nabi Hingga Akhir Hayat Kita Wa Bila Taufiq Wa Lihidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Aleykum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh